KANTOR KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN Bahkan belasan penyidik Satgasus langsung memeriksa sejumlah meja staff dirjen untuk memberikan data terkait impor garam. Di tempat yang sama, anggota Satgasus juga menggeledah ruang kerja ke subdit industri kimia dasar dan mengambil berkas impor garam terkait kasus dwelling time. Tak hanya itu, tim Satgasus turut memeriksa ruang Direktorat Industri Kimia Dasar. Direktur Kriminal Khusus Proda Metro Jaya, Kompes Paul Mujiono mengatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara korupsi dan pencucian uang di Kementerian Perindustrian. Kasus ini pengembangan dari hasil penyidikan yang sedang kami lakukan, yaitu berkaitan dengan impor garam. Setelah melakukan penggeledahan selama 4 jam, akhirnya polisi membawa 1 unit komputer dan 21 dokumen sebagai barang bukti dan 2 orang saksi yang akan diperiksa dalam penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.